Ya, atas nama keluarga besar Vanessa, Deddy sama Mama Kutut. Mungkin ada perasat atau... Terima kasih juga rakan-rakan media yang sudah datang melikut... ...sejak dirumah sampai pemakaman hari ini. Doanya untuk ayat saya dan kakek dari Vanessa, semoga beliau selama timan. Diterima amal baiknya, terima amal islamnya, diterangkan kuburnya. Sekali lagi terima kasih untuk rakan-rakan media yang sudah memberikan doa dan bela sokawah... ...untuk ayah saya maupun kakek dari Vanessa. Untuk perasat, saya nggak ada perasat apa-apa. Ya, cuman kemarin sih di minggu yang lalu, enggak, tiga hari yang lalu, saya biasa untuk ayah saya... ...suga saya beliin pampers, susu, sama berasnya kebutuhan seperti itu. Cuman, saya kemarin tuh nggak bisa ketemu, karena Mayang sudah dijanji dengan saya. Akhirnya, Mama Kutut yang berumah itu pun juga ketemu. Nggak ketemu juga maupun sama Yudu, juga nggak ketemu. Akhirnya, besoknya, hari Kamisnya, beliau meninggal. Nggak ada perasat apa-apa sih. Untuk kebadi saya, nggak ada. Ya. Ayah saya, Alhamdulillah, sehat walafiah. Tidak punya riwayat penyakit apapun. Ya, beliau meninggal karena meninggal tua, sehingga usia ya. Jadi, sejak tiga tahun yang lalu, beliau, alhamdulillah itu, sudah penglihatannya sudah tidak baik lagi, pendengarannya juga tidak baik, ingatannya juga sudah tidak baik. Jadi, selama awal COVID yang kemarin, dua tahun yang lalu saja, beliau tidak pernah terpapar gitu. Jadi, sehat walafiah, sampai akhir hayatnya tidak sakit sama sekali. Jadi, selama tiga tahun ini juga tidak ke dokter. Jadi, memang di rumah saja. Tidak sakit apa-apa. Alhamdulillah. Ya, ayah saya benar-benar tetap. Luar biasa. Ya, olahaganya juga kuat. Beliau juga tidak merampok, ya. Karena saya juga, ya, menjadi satu contoh bagi diri saya. Untuk ayah saya adalah rule model sekolah olahraga dan makan sayuran. Terus, sekolah hidupnya saya tahu. Itu yang membuat mungkin beliau umurnya sampai di usia 91 tahun. Jadi, sekali lagi, meninggalnya bukan karena COVID, tapi meninggalnya karena usia. Ya. Kemarin meninggalnya itu jam setengah enam, itu dalam kondisi lagi tidur. Jadi, sudah tiba-tiba pas mau dikasih susu, minum susu, badannya sudah dingin. Mungkin permintaan dari Almarul Gili, katanya yang baru-baru Gili, kita ingin ketemu cicitnya? Ya, tadi kan saya sudah sampaikan. Itu yang saya sayang sesalkan ya. Dari akhir-akhir hidupnya, hayatnya, beliau itu tidak pernah ketemu dengan cicitnya. Ya, padahal beliau... Ya, ya. Tapi terakhir ini, waktu lebaran itu pernah sekali, tapi terakhir-terakhir ini ingin ketemu. Nah, itu dia kemarin. Saya bersetak keluarga ke rumah Pak Faisal, memohon untuk bisa saya bawa gala untuk saya ajak main. Jadwalnya itu kan kita ke Anco ke mall, dan saya ajak ke kakeknya. Supaya kakek-kakeknya lihat cicitnya anak dari Pak Faisal. Saya ingin juga berfoto, ya, tapi itu tidak ada kenang-kenangan gitu. Jadi, saya karena saya tidak diizinkan membawa gala. Tapi bisa di belakang ini kan, inginan yang doang teruji itu dari Al-Makrum. Apakah dihujudkan mungkin? Apakah akan dihujudkan ke Deddy sendiri? Oh ya, kalau Deddy sih, peluangnya untuk ketemukan terbuka lebar. Akhirnya, tinggalnya di kesana aja, atau izin nanti dengan Pak Pak Faisal. Jadi, insya Allah lah, nanti saya wujudkan doanya. Kemungkinan nanti, insya Allah, kalau saya bisa ajak segala, saya bawa ke Atam. Masa kami kakeknya. Kalau boleh tahu, pada saat Wafah Deddy sendiri, berada di rumah, atau di anak-anak? Saya lagi di kantor. Saya lagi di kantor, jadi enggak jadi rumah. Memang rumah itu adalah tinggal kakek nenek aja, tinggal berdua. Ya, itu enggak kakak-kakak saya. Saya paling anak-anak kecil, jadi anak paling kecil. Sangat disayang banget, saya juga dekat sekali dengan anak saya. Jadi, kalau pagi itu, anak-anaknya seperti kakak saya gandhi, memandikan, memberikan makanan dan sebagainya. Nanti kalau siang atau sore, udah enggak ada anak-anaknya. Nanti malam baru, jadwalnya malam, nanti ketemu lagi. Seperti itu. Memang kita juga enggak pakai suster, jadi enggak ada yang, artinya, rolling aja. Kita itu rolling aja. Sampai belok rumah sakit, Dad? Enggak. Dedi bilang, enggak ada sakit apa-apa. Jadi, enggak ada sakit apapun ayat saya. Tadi saya bilang, ayatnya enggak sakit apapun. Dari tiga tahun yang lalu itu, sampai akhir ayat itu, enggak ada sakit apapun. Jadi, tiba-tiba ya, meninggalnya itu, kemarin lagi tidur, yaudah. Karena sakit musia. Enggak ada sakit apapun. Dedi, mungkin bisa diceritain, Dad. Dedi, mungkin bisa diceritain sedikit, Dad. Dedi, mungkin bisa diceritain sedikit, Dad. Soal kedekatan al-mahrum dengan al-mahrumah Vanessa, mungkin seperti apa sih, Dad? Ya, itu sangat dekat sekali gitu ya. Jadi, kalau mau diceritakan kan panjang sekali. Jadi, setelah saya mamahnya Vanessa itu juga, saya 12 tahun, single parent itu, saya sama ayat saya yang apa, bahu-membahu lah istilahnya, yang menjaga, menjaga eca sama mayang gitu. Untuk dekatnya sih dekat sekali, karena antar jemput sekolah itu pakenya. Ya, al-mahrum lah yang menjemput. Waktu di SDR Rahman, setiap buli kalau pagi, beliau yang antar. Karena, saya pagi-pagi kan sudah harus jalan, saya harus kerja pada saat itu. Jadi, ayah saya yang antar ke sekolah. Pulang juga seperti itu antar jemput. Jadi, pendekatannya sangat dekat-dekat sekali. Jadi, kadang bertiga tuh sama mayang. Mayang masih kecil ya. Pada saat itu, ayah saya yang nyetir. Jadi, sangat-sangat dekat sekali. Yang ngaji juga seperti itu. Kalau, apa, ngaji, ayah saya yang apa, ngajarkan ngaji eca. Jadi, sangat-sangat dekat sekali. Eca, aduh, sangat-sangat sayang banget sama kakeknya. Sangat-sangat dekat sekali. Terima kasih.